Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Gop semoga panjang dengan yang sedang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat semoga penyakitnya segera dianggap oleh Allah dan diberikan kesembuhan hari ini kita berada di desa Satrian kecamatan Kanigoro ini ada L300 terjadi brodel pada piringnya ini untuk roda belakang ini sudah kita lepas untuk rodanya jadi rodanya harus dilepas dulu lor terus ini akan kita lepas juga untuk kumpurnya lor bautnya ya ini sama yang sana ya ini untuk bautnya ledeng atau klaimnya ledeng kalau yang tadi klaimnya handrem yang akan kita lepas ini lor baut nab ya baut nab ini ada dua sebelah ini ini sama ledengnya ini teman-teman ya ini juga kita lepas sama nepelnya sementara sebelahnya juga ada dua lor nah ini juga ada dua ini baut ini mur 14an teman-teman ya ini nanti akan kita tarik kita tarik lor kita tarik kita keluarkan dari tromol ya ini tromolnya kita lepas dulu nah ini sudah kita turunkan lor ini ada kancingan snepleng lor yang akan kita lepas dulu ya ini pakai tang tang begar atau tang kalau ditekan mekar ini lor ya ini kancingannya kita lepas dulu nah ini lor untuk pelepasan kontes ini yang agak sulit kalau belum tahu caranya ya caranya gini lor untuk melepas sok ini ya ini kita belah aja pakai beji ya jadi kontesnya ini kita beji kita belah enggak usah sampai mengenai as teman-teman ya enggak usah sampai mengenai as roda nah ini lor kita belah sedikit aja nah ini ya terus kita ketuk kiri kanan sampai bisa berputar lor ya ini kita ketuk kiri sama kanan sampai bisa bergerak tadi kita beji pakai beji potong teman-teman ya ini memang harus kita belah caranya semacam ini ya harus hati-hati jangan sampai mengenai nap dan jangan sampai mengenai as teman-teman ya nah ini sudah kita ketuk kiri kanan sampai bisa bergerak teman-teman ya untuk untuk bosnya ya bos kancingan nah setelah bisa bergerak baru kita tutuk nih mudun lor kita geduk nih ya kita geduk nih setelahnya kita kita ketuk kita geduk nih ke bawah teman-teman ya nah itu sudah turun lor nah ini dan akan kita cuci lor kita cuci pakai solar habis ini kita pakai sabun nah kita akan melepas seal ini dulu teman-teman ya nah ini untuk bearingnya ya nah ini tadi yang kita belah kita lepas dulu untuk seal as bagian luar ini teman-teman ya nah nah ini sealnya lor dan akan kita ganti yang baru ya sekarang kita balik baru kita lepas untuk rumahnya rumahnya bearing lor rumahnya lakerk atau komnya ya komnya kita ketuk sedikit-sedikit lor nah caranya gitu lor ini main pukul aja ini koyong-koyong ini lor ini nanti yang akan kita ganti baru ya lor ini sudah kita cuci sebelum kita pasang untuk sealnya roda yang bagian luar kita kasih sealer lor ya agar betul-betul rapat nah gini ya terus kita ketuk-ketuk sampai betul-betul masuk teman-teman ya nah nasib lor sekarang akan kita pasang untuk bearingnya lor ya rumahnya bearing yang kita lepas tadi itu ada di atasnya di atasnya ini lor di atasnya seal atau di dalamnya seal ya ini bearingnya yang baru lor ini kita cek untuk nomornya kalau barangnya barangnya enggak sama lor tapi nomornya podo nomornya sama kalau barangnya sama enggak usah diganti lor podo amoy ini barangnya yang enggak podo lor nah ini kita masukkan lagi nah sekarang ini yang akan kita pasang lor caranya gini lor nah pelan-pelan aja lor ya nah kita gediki didik-didik setelah itu pakai battle teman-teman ya nah ini yang harus betul-betul sampai notok notok duk jadi harus rata lor memukul memukulnya ya nah didingkas lor dan harus betul-betul rata betul-betul sampai mepet lor ya karena nanti kalau kurang mepet kancingannya enggak bisa masuk teman-teman ya ini jangan lupa untuk sealnya dikasih gris lor ya setelah kasih gris baru kita masukkan nah untuk asnya kita kasih gris sedikit aja agar betul-betul rapet lor dan kayak perawan nah baru sekarang untuk berengnya kita kasih gris teman-teman ya caranya gini lor nah pelan-pelan pelan-pelan aja lor ini untuk L300 solar sebenarnya ada dua macam lor kalau L300 solar yang satu pakai kancingan kones yang satu pakai mur jadi asnya ada dreadnya teman-teman tapi kalau yang ini sudah pakai kones ya sudah pakai bos atau sok oke lor cukup nah baru kita masukkan lor jangan sampai salah menghadapnya teman-teman ya ini untuk bagian yang kerucut ada di bawah ini atau berada di dalam ya baru soknya lor yang kita pasang ya ini konesnya juga baru nah ini lor konesnya lor ya ini terbuat dari baja lor jadi sangat kuat nah nah ini lor baru yang lama lor ya kita taruh atasnya yang tadi kita rusak nah karena nanti yang dibukul yang lama ini teman-teman ya ini memukulnya harus kuat lor harus pakai palu yang besar ya sekitar satu kiloan ya palunya atau satu kilo lebih untuk palunya dan memukulnya juga harus kiri kanan kiri kanan teman-teman ya agar nanti menancapnya rata tidak terjadi miring ini pelan-pelan aja lor tapi pasti waktu memukulnya ya nah ini sampai berada di bawah kancingan lor ya ini kancingannya kita coba kita masukkan ternyata sudah pas yang artinya itu sudah pol nah baru kita cepitkan pakai tang juga lor kita masukkan ke rumahnya ya karena ada rumahnya teman-teman ya ada sniperingnya sneering nah sip sip lor ini caranya masang lor nah ini untuk seal selombong lor ya seal selombongnya juga kita ganti baru ini memasangnya juga gampang lor nah kita ketuk pakai battle ya atas bawah kiri kanan sampai betul-betul masuk dan rata ya dan jangan lupa dikasih seal lor ya untuk bagian tepinya ya tepinya seal ya agar terjadi rapat dan ini lor ini juga dikasih seal ya agar betul-betul rapat rapat juga langsung aja kita masukkan lor nah nah ini lor ini akan kita baut ya ini memang kita kasih kresek lor biar minyaknya tidak tumpah ya oke lor ini sudah terpasang dan remnya sudah terpasang tinggal pasang kampas jireng nah sip terus terpasang lor sip nah ini tadi remnya juga kita ganti seal yang baru teman-teman ya seal remnya nah nanti nyetelnya dari sini teman-teman ya nyetelnya rem ya nah dari sini ya kita util-util gitu ya kita sokoi dan tidak perlu dikasih ring lor karena ini sudah pas kalau terjadi jadi kocak itu juga tidak boleh dikasih ring oke semuanya lor semoga bermanfaat jolah-lilai komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati teman-teman ya sapat teman-teman ya Terima kasih.